Ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi Saudara Imran Eka Saputra dengan judul disertasi Kedudukan Dewan Pengawas dalam Penyelenggaraan Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi. Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Hamza Halim SHMHMAP sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor. Ketua Sidang, Promotor, Kopromotor, dan para penguji disilakan untuk memasuki ruang ujian promosi. Hadirin, disilakan berdiri. Terima kasih. Terima kasih. Hadirin, disilakan duduk kembali. Ujian promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui Saudara Promovendus, di mana pada tanggal 3 Juli 2020 seminar proposal, pada tanggal 23 November 2021 seminar hasil penelitian, pada tanggal 1 Agustus 2022 ujian disertasi, dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ujian Promosi Doktor Saudara Imran Eka Saputra dibuka oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabinastain, walaumurududunyawadin, salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pertama-tama kita patut memanjatkan puji dan syukur kehadap Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, kesehatan, dan kemampuan, serta kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam sidang yang saya kira amat mulia ini, yang di sidang promosi doktor bagi Saudara Promopendus, Imran Eka Saputra. Saudara Promopendus, apakah Saudara telah siap secara fisik dan mental untuk mengikuti ujian promosi hari ini? Insya Allah siap, Rob. Baik. Dengan memohon rahmat, petunjuk, dan penelungan pada Tuhan yang Maha Kuasa atas nama Rektor. Dengan ini, sidang terbuka ujian promosi doktor, Saudara, Imran Eka Saputra, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sebelum saya mempersilahkan pada yang amat terpelajar, Promopendus, apa, Promotor, untuk memperkenalkan Saudara Promopendus, terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan tim Promotor dan tim penilai pada ujian promosi pada hari ini. Bertindak selaku Promotor yang amat terpelajar, Bapak Prof. Dr. Martin Ari, SHMH. Beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Tata Negara. Selanjutnya bertindak selaku kompromotor yang amat terpelajar, Bapak Prof. Dr. Ahmad Ruslan, SHMH. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Sasanuddin. Selanjutnya bertindak sebagai Co-Promotor yang amat terpelajar, Ibu Prof. Dr. Marwati Rizah, SHMSI. Saat ini beliau diberi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UNHAS. Selanjutnya bertindak sebagai penguji external yang amat terpelajar, Bapak Dr. Nur Gupron, SHMH. Beliau saat ini adalah salah satu pimpinan KPK Republik Indonesia. Terima kasih, Pak, sudah berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak mengurus Republik kita ini. Selanjutnya bertindak sebagai penguji internal yang amat terpelajar, Bapak Prof. Dr. Abdul Razak, SHMH. Beliau adalah guru besar pada Departemen Hukum Administrasi Negara, kalau saya tidak salah, Prof. ya. Selanjutnya bertindak selaku penguji internal yang amat terpelajar, Bapak Dr. Ansari Ilyas SHMH. Beliau juga saat ini sebagai Lektor Kepala pada Departemen Hukum Administrasi Negara. Dan saya sendiri selaku pimpinan sidang ujian juga bertindak sebagai penguji. Baik, untuk selanjutnya, saya mempersilahkan kepada yang amat terpelajar, Bapak Prof. Dr. Martin Ari, SHMH, selaku promotor, untuk memperkenalkan Saudara Promopendus, tidak lebih dari lima menit. Silakan, Prof. Baik, terima kasih pimpinan sidang yang saya hormati, Bapak dekat Fakultas Hukum Nas, para penguji secara khusus, penguji eksternal. Selamat datang, Pak Dr. Gufrut, dan para penguji yang lain yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara promosi ini dilaksanakan, saya akan membacakan riwayat hidup singkat dari Saudara Promopendus. Nama lengkapnya adalah Imran Eka Saputra, SHMH, lahir di Jum Pandang pada 6 November 1986, drama Islam. Orang tua ayah bernama Bukaduddin Sajan Ekonomi, Ibu Haja Fatima Wahid SH, istri Dr. Andi Fadila Abadi Esket. Anak dari Promopendus, ada tiga, Muhammad Ali Firanda Imran, Almaria Asarah Putri Imad, dan Asalina Asarah Putri Imran. Saudara kandung, ada dua, Indra Sari Ibu Hanuddin, Sajan Ekonomi, dan Indra Kasih Pratiwi BKSKM. Riwayat pendidikan Promopendus adalah tahun 1993, SD Negeri Lantau, Laim Vasewa. 1999, SLDP Negeri 1, Makassar. Tahun 2002, SMA Negeri 3, Makassar. Tahun 2005, Fakultas Hukum Unhas. Tahun 2013, Pasca Sarjana UBI. Program Doktor Ilmu Hukum Unhas 2017, dan alumni angkatan pertama Executive Education Program, Poyang Political Leaders, Golkar Institute. Ada beberapa karya ilmiah, yang disini ada lima. Yang pertama adalah, The Authority of the Supervisory Board in the Supervision of the Corruption Eradication Commission in Indonesia. Journal of Forensic Science and Medicine Scopus, Accepted. Kedua, kedudukan hukum kreditor preferen pajak, dan kreditor preferen buruh, dalam proses kepailitan Al-Isya. Dalam jurnal ilmiah hukum Sinta 4. Yang ketiga, efektivitas pengawasa ombudsman, Kota Makassar, terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Makassar. Kalabirang, Low Journal. Yang keempat, analisis normatif kewenangan penjauhan kembali oleh kejaksaan. Sewiri Gading, Low Journal. Pukusaku Pemuda KNPI, Gegasan dan Gerakan Pemuda Suri Selatan untuk Pembangunan Daerah. Jabatan organisasi banyak ini ada 15, tapi saya sampaikan yang terakhir saja. Yang pertama, Ketua Bidang P3HMI, Komisariat Hukum UHA Cabang Maktim. Ketua Bidang Hukum dan HAM Pak Patko Haemi Sulselber. Presiden Ben Fakultas Hukum UNHAS. Ketua Konsorsium Advokat Muda Makassar. Wakil Sekretaris DPD-1 Partai Golkar Sulsel. Ketua Harian PDAMPG Sulsel. Kepala Badan Saksi Nasional Partai Golkar Sulsel. dan Ketua GMA MKGR Sulsel. Pekerjaan adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Kedua, Advokat Konsultan Hukum PT Bluebeard Cabang Mekassar. Konsultan Hukum Gubernur Sulawesi Selatan pada waktu Syahrul Yassin Dipop. Tim Ahli Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tekalar. Tim Ahli Pembentukan Peraturan Daerah Kota Makassar. Penghargaan yang diterima adalah Pertama, Toko Muda Inspiratif Indonesia diberikan oleh Setie Angkop Makassar Bafa Ilyas Award tahun 2018. Toko Muda Inspiratif diberikan Kabar Makassar Award tahun 2018. Yang ketiga, penghargaan Kapolda Sulsel dalam rangka HUT Bayangkara ke-73 sebagai berperan dalam membantu tugas poli demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Sekian. Terima kasih Pak Tua Sidang. Baik. Terima kasih yang amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Martin Ari S.M.H sebagai promotor. Dan sebelum saya mempersilahkan kepada Saudara Promo Pendus untuk mempresentasikan ringkasan disertasinya. Kepada saya baru disampaikan. Hadir bersama kita melalui SUM yang amat terpelajar. Ibu Prof. Dr. Andi Niyarti Ningsi. Beliau adalah anggota Majelis Wali Amanah Universitas Hasanuddin. Terima kasih Prof. sudah bergabung. Terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Promo Pendus untuk mempresentasikan ringkasan disertasinya tidak lebih dari 20 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih Prof. izin menampilkan slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Salam kebajikan. Alhamdulillah. Wa syukur. Allah. Wa la quatila billah. Puji syukur. Panjat kita hadirkan kepada Allah SWT. Terseramat dan hidayahnya. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan wabarakat kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi Allah SWT. Beserta para keturunan alubaitnya dan para sahabatnya yang setia. Yang saya hormati yang amat terpelajar Prof. Dr. Hamza Halim SHMH MAP selaku ketua sidang. Yang saya hormati tim promotor. Yang pertama yang amat terpelajar Prof. Dr. Martin Ari SHMH selaku kompromotor. Yang saya hormati yang amat terpelajar Prof. Dr. Ahmad Ruslan SHMH selaku kompromotor. Yang saya hormati Prof. Dr. Marwati Riza SHMH selaku kompromotor. Dan yang saya hormati para tim penilai. Yang pertama yang amat terpelajar Dr. Nurul Gufron SHMH selaku penguji eksternal sekaligus wakil ketua KPKRI. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya hadir secara luring di tengah waktu kesibukannya. Kemudian yang saya hormati Prof. Dr. Aminuddin Ilmar SHMH yang saya hormati yang amat terpelajar Prof. Dr. Hamza Halim SHMH FAP dan yang saya hormati Prof. Dr. Abdul Razak SHMH dan saya hormati Dr. Ansuri Ilyas SHMH. Pertama-tama yang menjadi latar belakang dari disertasi ini Indonesia sebagai negara yang berideologi Pancasila pada sila pertama menyisaratkan pesan bahwa kekuasaan mutlak hanyalah milik Tuhan yang Maha Esa. Pada konteks penyelenggaran negara kewenangan yang super body akan dapat melakukan perbuatan abuse of power. KPK sebagaimana dalam Undang-Undang 30 tahun 2022 cenderung memiliki kewenangan yang super body. Pada pelaksanaannya secara teoretik bahwa pengawasan diartikan memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang itu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Undang-Undang 19 tahun 2019 mengatur tentang keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan pada pasal 37B ayat 1 mengatur tentang tugas yang dimiliki oleh Dewan Pengawas KPK. Dalam perjalanannya Dewan Pengawas menuai pro dan kontra dimana sebagian menganggap bahwa kehadiran Dewan Pengawas cenderung dapat menambah rentam birokrasi yang ada di KPK. Sedangkan ada juga yang mengatakan bahwa keberadaan Dewan Pengawas menjadikan indikasi dualisme kemimpinan di tubuh KPK itu sendiri. Di sisi lain ada yang mengatakan bahwa hadirnya Dewan Pengawas justru membuat KPK menjadi lebih kuat. Karena pada pelaksanaan tugas dan gubernang KPK KPK akan bertindak secara hati-hati dan akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang ada. Atas dasar hal tersebut maka Promopendus merumuskan tiga rumusan masalah. Yang pertama bagaimanakah kedudukan Dewan Pengawas pada Komisi Pemberantasan Korupsi? Yang kedua bagaimana bentuk pengawasan Dewan Pengawas pada Komisi Pemberantasan Korupsi? Dan yang ketiga bagaimana model pengawasan Dewan Pengawas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi? Ada pun tujuan daripada penelitian disertasi ini. Yang pertama adalah untuk menemukan dan mengkaji kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua untuk menentukan dan mengkaji bentuk pengawasan Dewan Pengawas pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan yang ketiga untuk mengkaji model pengawasan Dewan Pengawas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada pun manfaat penelitian. Yang pertama adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi diskursus ketatanegaraan di Indonesia Khususnya mengenai keberadaan Dewan Pengawas Komisi Pemberasan Korupsi Yang kedua, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi akademisi atau praktisi ke depannya Dalam menilai paradigma baru dalam Komisi Pemberasan Korupsi melalui keberadaan Dewan Pengawas itu sendiri Dalam disertasi ini, Promopendis menggunakan teori yang pertama teori pemisahan kekuasaan Kedua teori kewenangan, yang ketiga teori pengawasan, keempat teori lembaga negara, dan yang kelima adalah teori tentang kedudukan hukum Berikut kerangka bagian berpikir dengan judul Kedudukan Dewan Pengawas pada Komisi Pemberasan Korupsi Dengan tiga variabel bebas, yang pertama Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberasan Korupsi Dengan indikator tugas Dewan Pengawas dan struktur kelembagaan Pada variabel yang kedua, bentuk pengawasan Dewan Pengawas pada Komisi Pemberasan Korupsi Dengan indikator pengawasan atas pelaksanaan tugas dan memenang KPK Indikator yang kedua, penyusunan kode etik dan pelaksanaan sidang kode etik KPK Yang ketiga, evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK Dan variabel yang ketiga adalah model pengawasan Dewan Pengawas terhadap Komisi Pemberasan Korupsi Dengan tiga indikator, indikator pertama pengawasan lembaga negara Yang kedua pengawasan internal KPK Dan yang terakhir pengawasan ideal oleh KPK Ada pun tujuan yang menjadi variabel terikat pada penelitian ini Terwujudnya Kedudukan Dewan Pengawas KPK Dalam menjamin terlaksananya tugas dan kewenangan KPK Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Metode penelitian, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif dengan pendekatan membagi empat pendekatan Yang pertama pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan key Dan pendekatan perbandingan Dengan sumber hukum penulisan ini diambil dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Dan analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dikelompokkan dan dikaji berdasarkan pendekatan yang digunakannya Berikut pembahasan dan hasil penelitian Indikator pertama Tugas Dewan Pengawas pada pasal 37B ayat 1 Terkait pemberian izin penyadapan penggeledahan dan atau penyitaan Mengalami perubahan makna pasca putusan Mahkamah Konstitusi Mahkamah berpendapat pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2019 Bahwa kewajiban pimpinan KPK untuk mendapatkan izin Dewan Pengawas merupakan bentuk nyata tumpan tindi kewenangan dalam penegakan hukum Khususnya kewenangan yang bersifat projustisia yang harusnya hanya dimiliki oleh lembaga atau aparat penegak hukum Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian mengubah makna dari pemberian izin menjadi memberitahukan Melalui putusan Mahkamah tersebut Menaruh komposisi dan penataan alur pikir hukum Prihal hubungan pimpinan KPK dengan Dewan Pengawas Yang sebelumnya terpahami hierarkis menjadi inherent Pada dasarnya penulis atau prompendus sepakat Dengan digantinya instrumen izin Dewan Pengawas terkait tindakan projustisia Karena Dewan Pengawas bukanlah aparat penegak hukum Namun hal tersebut menurut prompendus tidak mempengaruhi eksistensi Dewan Pengawas Karena masih terdapat tugas Dewas yang lain yaitu pengawasan atas pelaksanaan tugas dan memenang KPK Penyusunan kode etik pimpinan dan pegawai KPK Serta penegakan dan persidangan serta evaluasi kinerja pimpinan dan KPK Pada indikator kedua tentang struktur kelembagaan Dewan Pengawas termasuk dalam Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagaimana disebutkan pada Pasal 21 Undang-Undang 19 tahun 2019 Yaitu Dewan Pengawas berjumlah 5 orang Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 orang Dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi diangkat oleh Presiden Yang dalam kedudukannya tidak bersifat hierarkis Kedudukan yang tidak bersifat hierarkis tersebut Menjadikan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi lebih independen Akan tetapi dalam Undang-Undang 19 tahun 2019 Tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Dewan Pengawas beserta status kedudukan selain daripada tugasnya Pada Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2019 menyebutkan Bahwa pengawas merupakan satu kesatuan dalam kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi Yang dibentuk dalam rangka menjamin asas kepastian hukum Asas keturbukan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia Pada rumusan masalah Dimana bentuk pengawasan Dewan Pengawas pada Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan indikator yang pertama Pengawas atas pelaksanaan tugas WMNKPK Dewan Pengawas melakukan tugas pengawasan melalui rapat koordinasi pengawasan tugas dan WMNKPK Serta rapat evaluasi kinerja pimpinan KPK pada tribulan 1 dan tribulan 2 pada tahun 2020 Dewan Pengawas menggunakan konsep balance Scorecard sebagai metode pengelolaan kinerjanya di awal tahun 2020 Dewan Pengawas KPK merumuskan peta strategis yang berisi 12 sasaran strategis Yang kemudian dijabarkan ke dalam 18 indikator kinerja utama atau IKU Kemudian indikator yang kedua Penyusuran kode etik pimpinan dan pegawai KPK serta penegakan dan persidangannya Dewan Dewas menetapkan kode etik bagi Dewan Pengawas dalam Peraturan Dewas Pengawas nomor 2 tahun 2020 Tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 Dewan Pengawas telah melaksanakan sidang etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik terhadap 7 pelanggar Selama tahun 2020 Dewan Pengawas KPK menerima 31 surat atau laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik Sampai dengan 31 Desember 2021 Dewan Pengawas telah menerima 77 surat laporan terkait kode etik dan kode perilaku insan KPK Dan pelaksanaan sidang etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik terhadap 7 dugaan pelanggaran Yang ketiga, indikator ketiga, evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK Laporan evaluasi kinerja pimpinan KPK yang holistik yang menggabungkan 4 unsur Yang pertama, capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama Terapat koordinasi pengawas aturakorwas hasil monitor atau tingjauan lapangan Yang keempat, perilaku kerja Sementara itu, evaluasi terhadap kinerja pegawai KPK dilakukan dengan metode Melihat hasil rata-rata pencapaian kinerja pegawai yang meliputi 2 unsur Yang pertama, kontrak kerja bobotnya sebesar 60% dan perilaku kerja bobotnya sebesar 40% Pada rumusan masalah ketiga Dengan variable, metode, model pengawasan Dewan Pengawas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Pengawasan Lembaga Negara Bahwa hampir seluruh lembaga penegak hukum memiliki sistem pola kewenangan pengawasan Dengan tujuan yakni Agar pelaksanaan kewenangan berjalan dengan baik Dan tidak adanya tindakan di luar kewenangan yang telah diatur dalam suatu undang-undang Oleh karena itu, KPK sebagai lembaga yang memiliki fungsi penegakan hukum Sudah selayaknya memiliki sistem pengawasan Demi menunjam pelaksanaan kerja lembaga KPK Dikaitkan dengan angkutabilitas publik Pengawasan merupakan cara menjaga legitimasi rakyat terhadap kinerja pemerintahan Salah satu caranya dengan membentuk sistem pengawasan yang efektif Yakni, berupa pengawasan intern dan pengawasan ekstern Pengawasan intern KPK Pengawasan internal KPK sejatinya telah ada sejak di bentuknya Kelembagaan KPK yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan Internal Sebagai sub-bidang dari kediputuan pengawasan internal Dan pengaduan masyarakat Sebagaimana ditentukan pasal 26 ayat 5 undang-undang KPK Nomor 30 tahun 2002 Selain itu, juga dilakukan pimpinan KPK Selaku pemegang kekuasaan tertinggi di KPK Dilihat dalam lampiran peraturan Komisi Pemerintahan Korupsi Nomor 7 tahun 2020 Tentang organisasi dan tata kerja Komisi Pemerintahan Korupsi Struktur organisasi KPK terdapat Bidang inspektorat yang mempunyai tugas penyelenggaran pengawasan internal Pada Komisi Pemerintahan Korupsi Maka menurut Promopendus Kedudukan dewas hari ini dalam koridor internal kelembangan KPK Putusan MK hanya menegaskan jalur koordinasi Antara dewas dan pimpinan KPK Dengan menggunakan istilah inherent Yang jika ditelusuri Tidak bisa dipisahkan Atau berhubungan erat atau melekat Indikator ketiga Pengawasan ideal lembaga KPK Pengawasan di sebuah lembaga Mengakomodir sistem pengawasan Baik internal maupun eksternal Misalnya di kejaksaan Ada jaksa agung muda bidang pengawasan Di eksternal ada komisi kejaksaan Sedangkan di kepolisiam ada irwasum Yang sebagai pengawas intern Dan kompolnas sebagai pengawas ekstern Di lembaga KPK sendiri Hanya mengakomodir pengawasan internal Yaitu pengawas inspektorat KPK Dan dewas KPK Meskipun lembaga pengawas KPK Telah terbentuk termasuk hadirnya dewas Namun objektivitas dalam pelaksanaan fungsi Sangat diragukan Kecenderungan ini Yang menyebabkan kurang percayanya Masyarakat terhadap pengawasan yang dilakukan dewas Pengawas karena pengawasan internal Yang syarat dengan kepentingan Saling melindungi Dan rentan dengan konflik of interest Meski dengan begitu Keberadaan lembaga pengawas internal KPK Masih perlu dipertahankan Pada saat bersamaan Penciptaan lembaga pengawas eksternal Adalah pilihan yang tidak dapat dihindari Dengan mempertahankan Memperhatikan tugas dewan pengawas KPK Maka Promopendus berpendapat Bahwa keberadaan lembaga pengawas eksternal Dalam hal ini Dewan pengawas KPK Lebih dapat menekan Konflik of interest Sehingga pengawasan Lebih dapat dijamin Objektivitasnya Dibandingkan dengan Mempertahankan dewas bersama dengan Inspektorat berada dalam Satu lembaga internal KPK Sistem pengawasan lembaga KPK Menurut Promopendus Didudukkan sebagai pengawas eksternal Berada di luar kelembagaan KPK Dewas KPK sebagai Supporting Institution Yang khusus dibentuk sebagai Lembaga pengawas eksternal Bagi Lembaga KPK Mendudukkan dewan pengawas Sebagai pengawas eksternal Memberikan Kejelasan antara Dewan pengawas Dan pimpinan KPK Itu sendiri Sehingga anggapan bahwa Posisi dewas itu Lebih tinggi dibandingkan Dengan pimpinan KPK Maupun sebaliknya Dapat terbantahkan Apa yang dimiliki Oleh dewas hari ini Hanya berupa tugas Namun tidak dilengkapi Pengaturan tentang kemenangan Hal ini berbeda Dengan lembaga pengawas lainnya Misalnya Kompolnas Komisi Kejaksaan Diberikan tugas Dan diberikan memenang Pengaturan kelembagaan dewas Pengaturan kelembagaan dewas Tidak hanya Menempatkan dewas Sebagai pengawas eksternal Namun juga Diberikan kewenangan Kepada dewas KPK Untuk melakukan Pengawasan terhadap KPK Yang bersifat Eksekutorial Sehingga mempunyai Daya paksa Hal ini Bertujuan juga Untuk menjaga Kemandirian Dewan pengawas KPK Kesimpulan Pertama Pasca putus Amahkamah Konstitusi Nomor 70 tahun 2019 Tugas dewas Terkait tindakan Produsia Dinyatakan tidak berlaku Adapun Kedudukan dewan pengawas Secara internal Namun tidak bersifat Herarkis dengan Pimpinan KPK Sehingga Kedudukannya Tidak saling membawahi Namun saling bersinergi Dalam menjalankan Tugas masing-masing Yang kedua Bentuk pengawasan Dewan pengawas KPK Yaitu Pengawasan atas Pelaksanaan tugas Dan memenang KPK Penyusunan kode etik Pegawai dan pimpinan KPK Serta penegakan Dan persidagannya Dan evaluasi Kinerja pimpinan Dan pegawai KPK Yang ketiga Pengawasan internal Yang syarat dengan Kepentingan saling melendingnya Oleh keberadaan Lembaga pengawas eksternal Dalam hal ini Mendudukkan dewas Di eksternal KPK Lebih dapat menekan Konflik of interest Selain itu Perlu Diberikan Kewenangan kepada Dewan pengawas KPK Untuk melakukan Pengawasan terhadap KPK yang bersifat Eksekutorial Sehingga Mempunyai Daya paksa Saran Adapun sarannya Pertama Pasca putusan MK Perlu segera disusun Mekanisme Pemberitahuan Pimpinan KPK Gepada Dewan pengawas Terkait kemenangan Projustisi yang dimiliki Oleh KPK Yang kedua Diharapkan Dewan pengawas Seyokianya Terus menjaga Konsistensi Dan profesionalitas Yang telah Diamanatkan Guna mewujudkan Penyelenggaran Pencegahan Dan pemberantasan Korupsi yang efisien Dan akutabel Yang ketiga Diharapkan adanya Pembaharuan pengaturan Mengenai Dewan pengawas Untuk menegaskan Kedudukan Kewenangan Dewan pengawas Demi mendorong Kinerja Yang lebih baik Di lembaga KPK Sekian dan terima kasih Pro Baik Terima kasih Saudara Pro Vendus Yang telah Menggunakan waktu Dari alokasi 20 menit Masih tersisa 2 menit Jadi Cukup efektif Dalam memempatkan Waktu Baik Untuk selanjutnya Sebelum saya Mempersilahkan Kepada promotor Ko-promotor Dan para penyanggah Dalam mengajukan Sanggahan Lebih awal Saya ingin menyampaikan Bahwa Karena Menurut peraturan Rektor 2785 Tentang penyelenggaraan Prodi S3 Ilmu Hukum Waktu promosi itu Dibatasi Hanya 2 jam Nah Sehingga Kita Mengalokasikan Waktu Kepada setiap Penguji Tidak lebih Dari 5 menit Namun Terhusus Pada penguji External Dikecualikan Tidak dibatasi Namun Mohon Menyesuaikan Baik Untuk yang pertama Saya mengundang Yang amat terpelajar Ko-promotor Bapak Profesor Dr. Ahmad Ruslan SHMH Silakan Terima kasih Pimpinan sidang Dalam hal ini Dekan Fakultas Hukum Nasmo Direktor Profesor Dr. Hamza Halim SHMH MIP Yang saya hormati Promotor Profesor Dr. Martin Ari SHMH Profesor Dr. Marwadirisa SHMSI Bapak Dr. Nur Gufron SHMH Penguji SNL Dari KPK Selamat datang Profesor Dr. Raminuddin Ilmar Tidak hadir Karena ada Di luar negeri Profesor Dr. Hamza Halim SHMH MIP Selaku Penguji Profesor Dr. Abdul Razak SHMH Dan Bapak Dr. Ansari Ilyas SHMH Hadirin Undangan Keluarga Saudara Promotendus Dan Terkhusus Kepada Saudara Promotendus Dalam Wali ini Ibran Eka Baik Selaku Co-Promotor Tentu sudah banyak Berinteraksi Dengan Saudara Namun Dalam Kesempatan Ujian Promosi Ini Saya ingin Menyampaikan Komentar Ataupun Pertanyaan Ada dua Saja Karena Sudah sering Komunikasi Dengan Saudara Yang pertama Berkaitan Dengan Bentuk Pengawasannya Bahwa Sesuai dengan Topik yang Anda Tulis ini Kedudukan Dewan Pengawas Pada Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi Di dalam Teori Pengawasan Itu kan Upaya Memaksakan Kepatuhannya Melalui Langkah Preventif Dan Langkah Represi Nah Pertanyaan Saya Adalah Yang pertama Nah Dewan Ini Melakukan Pengawasannya Mana Jadi Itu yang Perlu Ada Penegasan Dari Sudara Silahkan Jadi Dewan Pengawas Pada Prinsipnya Melakukan Pengawasan Dalam Langkah Mengawasi Etika Dan Perlaku Dan Kinerja Serta Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Yang Dilakukan Oleh KPK Pada Prinsipnya Kalau Berangkat Dari Teori Pengawasan Sistem Pengawasan Yang Sifatnya Internal Dan Eksternal Untuk Pengawasan Preventive Dan Represive Pada Prinsipnya Dewan Pengawas Ini Melaksanakan Dua-duanya Baik Preventive Maupun Represive Karena Ada Penegakan Sanksi Di Ujungnya Dalam Menyidangkan Kode Etik Dan Preventive Dengan Cara Menetapkan Sasaran SS Dan Indikator Kinerja Utama Terima Kasih Baik Saya Kira Jawabannya Sudah Benar Saya Melangkah Kepertanyaan Kedua Nah Tadi Sudara Sudah Menyampaikan Bahwa Dewas Ini Dari Latar Belakangnya Dewan Pengawas KPK Ini Latar Belakangnya Tadinya Dewan Pengawas Ini Kan Harus Memberi Isin Untuk Menyadap Barulah KPK Dapat Bertindak Lalu Banyak Pihak Keberatan Loh Bagaimana Ini Upaya Perlemahan Rupanya Lalu Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Kondisi Itu Berubah Perdasarkan Putusan Itu Bahwa Bukan Lagi Memberi Isin Tetapi KPK Memberitahukannya Kepada Dewas Nah Nah Disini Selawal Dia Dari Tadinya Dipandang Lemah Menjadi Kuat Tetapi Sudara Menganggap Ini Masih Lemah Masih Lemah Walaupun Sudah Sisa Memberitahukan Nah Pertanyaan Saya Ada Hubungannya Juga Dengan Novelty Yang Sudara Dapatkan Anda Menghendaki Supaya Ada Pergantian Posisi Atau Pengembangan Posisi Yang tadinya Internal Lalu Ada Yang External Saya Kira Ini Adalah Suatu Pendapat Yang Baru Apalagi Merupakan Hasil Penelitian Sudara Selaku Kompromoter Dan Penguji Saya Merasa Bahwa Anda Sudah Menemukan Suatu Novelty Sebenarnya Nah Dapatkah Anda Tegaskan Kembali Dalam Perum Ini Apa Gerangan Yang Hal-hal Yang Bisa Dicapai Jika Dibandingkan Antara Kalau Pengawas Internal Saja Dengan Adanya Pengawas Atau KPK Dewas Ini Berubah Posisinya Menjadi Pengawas External Namun Demikian Apakah Menurut Anda Dengan Antai kata Memang Konsep Yang Anda Juga Diterima Apakah Memang Di dalam KPK Itu Sendiri Tidakkah Diperlukan Lagi Pengawas Internal Saya Kira Anda Sudah Paham Pertanyaan Saya Silahkan Ijin Menjawab Prof Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Itu Pada Putusan 70 Tahun 2019 Di Beberapa Masyarakat Mengajukan Uji Material Sekaitan Dengan Pasal 37B Tentang Tugas Yang Dimiliki Oleh Dewas Khusususnya Menyangkut Tentang Ijin Karena Ijin Ini Dianggap Sebagai Sebuah Konsekuensi Daripada Sebuah Model Kelembagaan Yang Bersifat Herarkis Dewan Pengawas Ini Dianggap Sebagai Secara Struktural Karena Secara Teori Dia Memberikan Ijin Maka Yang Diberikan Ijin Itu Pasti Dimaknai Sebagai Hal yang Lebih Di bawah Oleh Sebab Itu Dianggap Sebagai Tindakan Projustisia Mengintervensi Tindakan Projustisia Yang Kedua Bahwa Dewan Pengawas Ini Kan Bukan Aparat Penegah Hukum Seperti Yang Dimiliki Oleh Kewenangan Daripada KPK Dan Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Ini Juga Prop Tidak Menentukan Kedudukan Daripada Dewas Itu Sendiri Tapi Putusan Mahkamah Konstitusi Ini Memilih Menetapkan Alur Pikir Yang Dari Tadinya Konsepnya Bersifat Hierarkis Menjadi Koordinatif Hal Tersebut Juga Tidak Ditegaskan Baik Undang Undang 19 Tahun 2019 Tentang Dewan Pengawas Putusan Mahkamah Konstitusi Juga Ini Tidak Menentukan Status Kedudukan Dewan Pengawas Itu Sendiri Tapi Putusan Mahkamah Konstitusi Lebih Memilih Inherent Menurut Promopendius Inherent Kalau Dimaknai Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Itu Tidak Bisa Diceraikan Tapi Dia Adalah Sebuah Kesatuan Nah Kalau Berangkat Daripada Monel Pengawas Kita Membandingkan Dengan Kepolisian Misalnya Ada Pengawasan Internalnya Seperti Irwasda Dan Irwasum Yang Sifatnya Lebih Internal Kemudian Pengawas Eksternalnya Ada Kompolnas Dan Di Kejaksaan Ada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Sebagai Pengawas Internal Dan Di Eksternalnya Ada Komisi Kejaksaan Sebagai Pengawas Eksternal Inherent Dalam KPK Adalah Pengawasan Yang Sama Dengan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Inspektorat Maka Menurut Pandangan Saya Inspektorat Tidak Usah Dibubarkan Tetap Sebagai Pengawas Internal Tetapi Nopelti Saya Promopendus Yang menjadi Nopelti Promopendus Adalah Memilih Menempatkan Status Dan Kedudukan Dewan Pengawas Ini Sebagai Pengawas Eksternal Kenapa Alasannya Karena Kecendurungan Daripada Pengawasan Yang Bersifat Interen Cenderung Dapat Terjadi Konflik Of Interest Dan Cenderung Saling Melindungi Karena Masih Ada Dalam Satu Atap Kelembagaan Yang Sama Antara Dewas Dan KPK Tidak Hanya Sampai Disitu Prop Kemudian Nopelti Saya Kalau Kita Melihat Dalam Komisi Kepolisian Dan Komisi Kejaksaan Tidak Hanya Diberikan Tugas Fungsi Tetapi Juga Disertai Dan Wemenang Undang Undang 19 Tahun 2019 Hanya Mengatur Tentang Tugas Namun Tidak Memberikan Wemenang Maka Harapan Saya Kepada Membuat Undang Undang Untuk Menetap Menaruh Kewenangan Di Dalam Dewan Pengawas Agar Putusan Dalam Pelaksanaan Kewenangannya Bisa Dapat Bersifat Eksekutorial Izin Terima kasih Pro Baik Saya Kira Jawaban Anda Bisa Saya Terima Cuma Saja Kedepan Tentu Memerlukan Perenungan Perenungan Lagi Dalam Rangka Penyempurnya Terima Kasih Pimpinan Saya Serahkan Kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kau Promotor Yang Amat Terpelajar Bapak Profesor Doktor Ahmad Ruslan SHMH Baik Untuk Selanjutnya Saya Mengundang Kau Promotor Yang Amat Terpelajar Ibu Profesor Doktor Marwati Rizah SHMH Silahkan Prof Makasih Makasih Pimpinan Sidang Bapak Profesor Doktor Hamza Halim SHMH MAP Selaku Pimpinan Sidang Ujian Promosi Para Guru Besar Yang Saya Hormati Pertama Bapak Profesor Doktor Martin Ari SHMH Selaku Promotor Bapak Profesor Doktor Ahmad Ruslan SHMH Selaku Komotor Satu Terhusus Bapak Doktor Nurul Gubron SHMH Selaku Penguji Eksternal Selamat Datang Bapak Doktor Nulur Gubron SHMH Dan Selanjutnya Bapak Profesor Doktor Abdur Rasak SHMH Selaku Penguji Internal Bapak Doktor Ansori Ilyas SHMH Selaku Penguji Internal Dan Seluruh Yang Hadir Dalam Ujian Promosi Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saudara Promof Hendus Pertama-tama Saya berikan Apresiasi Kepada Saudara Yang Sudah Melewati Mulai Dari Ujian Proposal Hasil Ujian Tutup Dan Hari Ini Ujian Promosi Kelihatannya Saudara Sudah PD Pada Hari Ini Sudah Lebih Cair Menyampaikan Apa Yang Menjadi Disertasi Saudara Hari Ini Tentang Komisi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Saudara Di Dalam Disertasinya Ini Menempatkan Kedudukan Hukum Seperti Apa Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dan Di Dalam Disertasi Saudara Ini Memang Menjelaskan Banyak Bahwa Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Ini Buktinya Banyak Disorot Ya Di Dalam Fakta-faktanya Karena Memberikan Juga Pada Putusan MK Ya Yang Tadinya Boleh Memberikan Isin Memberikan Isin Berubah Menjadi Memberitahukan Ya Tentu Isu Ini Memberikan Penguatan Kepada Saudara Mempertanyakan Seperti Apa Kedudukannya Ya Kemudian Bagaimana Kinerjanya Selama Ini Dan Model Apa Yang Saudara Harapkan Apa Memberikan Seperti Apa Model Bentuk Pengawasan Dan Tadi Urayan Yang Saudara Sampaikan Bahwa Kedudukan Ini Harus Saudara Mengidealkan Bahwa Kedudukan Ini Dia Harus Menjadi Pengawas Eksternal Ya Dari Kajian Yang Saudara Kaji Tadi Bahwa Ketika Menempatkan Dia Ke Kelembagaan Eksternal Dibanding Internal Ya Posisi Dewan Pengawas Ketika Berubah Menjadi Eksternal Itu Pasti Akan Memberikan Kedudukan Yang Lebih Tinggi Dari KPK Ya Saudara Memperbandingkan Tadi Dengan Beberapa Pengawas Pengawas Di Luar Ya Seperti Kompolnas Dan Sebagainya Tetapi Saya Menunggu Saudara Sebenarnya Di Dalam Memberikan Saran Saudara Kalau Begitu Apakah Undang-Undang KPK Perlu Diubah Ataukah Melahirkan Sendiri Undang-Undang Tersendiri Tentang Dewan Pengawas KPK Saya Belum Mendengarkan Apa Yang Saudara Ingin Rekomendasikan Karena Bagaimanapun Juga Kalau Masih Memakai Undang-Undang Yang Lama Pastilah Posisinya Masih Sampai Saat Ini Kalau Saudara Menganjurkan Di Dalam Promosi Inilah Saudara Bisa Menyampaikan Silahkan Terima kasih Banyak Prop Atas Pertanyaannya Jadi Kalau Kita Menarik Sebenarnya Pertanyaan Prop Memang Ini Diluar Dari Pembahasan Tapi Saya Melihat Bahwa Ini Akan Menjadi Lanjutan Kalau Saya Melihat Begini Prop Kalau Kita Menutup Kemungkinan Prop Artinya Dewan Pengawas Ini Dibentuk Dalam Satu Peraturan Perundang-Undang Yang Baru Yang Khusus Mengatur Tentang Tugas Fungsi Disertai Disertai Dibentuk Apakah Saudara Mau Tulis Nantinya Setelah Anda Lulus Karena Ini Tidak Ada Ininya Kalau Tidak Dilanjutkan Apa Yang Menjadi Rincian-Rincian Tadi Yang Menjadi Rekomendasi Saudara Tapi Saya Kira Itu Yang Yang Paling Penting Sekali Lagi Selamat Buat Saudara Saya Kembalikan Kepimpinan Sidang Terima kasih Prof Baik Terima kasih Kau promotor Yang amat terpelajar Ibu Prof. Dr. Marwati Risa S.A.M.C. Jadi Saudara Promopendus Sesungguhnya Memang Pada Hakikatnya Promosi Doktor Itu Yang Dipromosikan Itu Sebenarnya Adalah Temuannya Novelty Bukan Orangnya Sebenarnya Ya Itu Saya Kira Giliran Kau promotor Selesai Dan Sebentar Lagi Saya Akan Mempersilahkan Tim Penguji Esternal Dan Kalau Saudara Mau Minum Kesempatan Sekarang Minum Karena Penguji Esternal Tidak Dibatasi Waktunya Baik Selanjutnya Saya Mengundang Dengan Hormat Yang Amat Terpelajar Bapak Dr. Nurul Gupron S.H.M.H. Selaku Penguji Esternal Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Dan bangga Kami Menjadi Bagian Dari Penguji Eksternal Dalam Promosi Saudara Eka Imran Ini Sampai Di titik ini Tentu adalah Proses yang panjang Dan mudah-mudahan Kedepan Kedepan Ilmunya Nanti Terus Berkembang Dan Bermanfaat Janji Kedua Selamat Karena Promosi Saudara Saudara Untuk Menjadi Doktor Baru Di Indonesia Dan Karenanya Mudah-mudahan Temuan 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 Ini Menjadi Hasanah Keilmuan Baru Di bidang Hukum Khususnya Bidang Administrasi Yang Kedua Saya Perlu Berterima Berterima Kasi Kepada Pak Dekan Ketua Penguji Juga Segenap Promotor Komotor Dan Juga Para Penguji Bukan Hanya Sekedar Pada Pribadi Kami Yang Diundang Menjadi Penguji Tapi Juga Bagi Kelembagaan KPK Mudah-mudahan Ini Menjadi Hasanah Untuk Menjadi Pertimbangan Pertimbangan Kedepan Tentang Struktur Dewas Dalam Struktur Pembatasan Korupsi Kedepan Itu Yang Perlu Kami Sampaikan Terlebih Dahulu Saya Namanya Ujian Itu Adalah Ngetes Asumsi Saudara Atas Temuan-temuan Tersebut Apakah Itu Benar Atau Tidak Dan Anda Harus Mempertahankan Bahwa Yang Saudara Temukan Itu Bisa Dipertahankan Kalau Cuma Berbeda Pendapat Itu Biasa Jadi Tidak Masalah Kalau Berbeda Pendapat Tetapi Harus Dibuktikan Anda Tadi Mengatakan Bahwa Pendekatannya Selain Pendekatan Undang-Undang Teori Konsep Dan Pendekatan KIS Saya 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 Bukti 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 KIS Bahwa Asumsi Amsusim Saudara Bahwa Pengawasan Inherent Internal Itu Cenderung Conflict Of Interest Ini Semuanya Konseptual Saya Belum Menemukan Buktinya Bahwa Dewas Sudah Bekerja Tiga Tahun Menghasilkan Produk Salah Satu Pimpinan KPK Bu Lili Sudah Diputuskan Keluar Bahkan Penyidik Banyak Yang Sudah Dikembalikan Ke Institusinya Misalnya Penyidik Robin 47 Juga Beberapa Yang Lain Yang Sudah Dihukum Yang Sudah Jadi Mana Bukti Bahwa Kemudian Pengawasan Oleh Lembaga Yang Inherent Itu Cenderung Conflict Of Interest Yang Mengakibatkan Tidak Objektif Mana Buktinya Yang Kemudian Kalau Inherent Tidak Objektif Dan Juga Mana Buktinya Kalau Eksternal Lebih Objektif Silahkan Terima Kasih Pak Doktor Atas Pertanyaannya Maaf Ini Pak Saya Langsung Sampaikan Bahwa Pada Kasus Lukas NMB Kemarin Ada Pertemuan Antara Pimpinan KPK Dengan Tersangka Ini Saya Menganggap Bahwa Ada Kesan Dewan Pengawas Melakukan Pembiaran Atau Pemaklukman Padahal Selayaknya Dan Seidealnya Bahwa Antara Pimpinan Secara Struktural Maupun Secara Fungsional Tidak Dibolehkan Bertemu Dengan Para Pihak Para Kalau Contoh Secara Eksternal Pak Dewan Pengawas Itu Akan Lebih Leluasa Dalam Melaksanakan Tugas Dan Kebenangannya Karena Ada Pemisah Atau Demargasi Tidak Berada Dalam Satu Aptap Dan Tidak Adanya Niat Saling Melindungi Seperti Yang Saya Contohkan Pada Kasus Lukas NMB Mohon maaf Pak Ini Saya Sampaikan Mungkin Seperti Itu Pak Dokter Terima kasih Perlu Diketahui Di Pasal 36 Undang Undang KPK Larangan Untuk Bertemu Dengan Alasan Apapun Adalah Bertemu Dalam Konteks Pribadi Bukan Dalam Konteks Pelaksanaan Tugas Kalau Tidak Pernah Bertemu Maka Tidak Pernah Akan Terperiksa Seseorang Bagaimana Akan Memeriksa Seseorang Kalau Tidak Bertemu Dokter Misalnya Kemudian Dilarang Untuk Ketemu Pasien Bagaimana Untuk Mendeteksi Penyakitnya Jadi Itu Yang Perlu Diketahui Bahwa Larangan Bertemu Adalah Larangan Yang Bersifat Pribadi Dalam Konteks Apapun Tapi Kalau Itu Bukan Bertemu Tapi Memang Ditugaskan Untuk Bertemu Itu Yang Pertama Yang Kedua Anda Ini Penelitiannya Dari Juli Sampai Saat Ini Artinya Proposalnya Yang Kita Berproses Sampai Bulan Desember Ini Ada Banyak Kasus Jadi Saya Ingin Membuktikan Pendekatan Kis Anda Ada Banyak Kasus Yang Menyertai Dari Bulan Juli Sampai Desember Itu Asumsi Saudara Bahwa Pengawasan Eksternal Itu Lebih Objektif Itu Bagaimana Jika Dikonteskan Dengan Anda Anda Akan Juga Mengetahui Kasus Ferdifat Sambu Itu Lembaga Pengawasannya Eksternal Ada Kompolnas Ferdifat Sambu Sebagai Ada Komjak Yang Eksternal Ada Yang Terakhir Yang Sampai Saat Ini Masih Dalam Proses Dan Belum Selesai Oleh KPK Lakukan Pengusutannya Di Mahkamah Agung Polisi Punya Kompolnas Kejaksaan Punya Komjak Mahkamah Agung Punya Komisi Yodisial Dan Semuanya Sebagaimana Asumsi Temuan Saudara Bahwa Kalau Pengawasannya Eksternal Akan Lebih Objektif Tapi Di Tiga Kasus Itu Kepolisian Kejaksaan Dan Saat Ini Mahkamah Agung Semuanya Lembaga Pengawasannya Eksternal Efektif Tidakkah Asumsi Saudara Itu Bagaimana Mempertahankan Bahwa Sebaiknya Dewas KPK Itu Eksternal Juga Apakah Tidak Akan Kemudian Terjerembab Pada Tiga Kasus Yang Sama Itu Nantinya Terima Kasih Pak Gupron Jadi Kalau Kita Membandingkan Di Sambo Sambo Ini Sebenarnya Polisinya Polisi Yang ada Pengawas Internal Sebenarnya Yang melaksanakan Seharusnya Idealnya Memang Kompolnas Ini Yang Melakukan Aktif Melakukan Pengawasan Sekaitan Dengan Kepolisian Tapi Kalau Kita Melihat Pak Dasar Pengaturan Daripada Kompolnas Itu Memang Terlalu Lema Pak Dia Berada Pada Peraturan Presiden Diberdirikan Dan Diberhentikan Oleh Presiden Sementara Kewenangan Dan tugas Yang dimiliki Oleh Kompolnas Itu Hanya Bersifat Rekomendatif Dia Membantu Presiden Untuk Merumuskan Serta Adapun Temuannya Diserahkan Kepada Presiden Untuk Mengevalasi Kapolri Begitu Pula Juga Dengan Komisi Kejaksaan Adapun Meskipun Kedudukannya Berada di Eksternal Kelembagaan Daripada Kejaksaan Tetapi Dasar Pengaturan Komisi Kejaksaan Ini Masih Sebatas Peraturan Presiden Pak Jadi Dalam Melaksanakan Tugasnya Juga Dia Tidak Terlalu Kuat Dan Hanya Cenderung Bersifat Rekomendatif Nah Disayangkan Pada Kaye Kaye Sebenarnya Kewenangannya Bagus Pak Tapi Dalam Pelaksanaan Sidang Kode Etik Itu Dia Mengembalikan Kepada Bawas Internal Jadi Kesannya Kalau Dikembalikan Di Internal Ada istilah Umum Orang bilang Makan Jeru Pak Istilah Umum Jadi Memang Idealnya Memang Dewas Ini Pak Secara Proporsi Tugas Yang dimiliki Menyidangkan Kode Etik Melakukan Pengawasan Kinerja Kemudian Menerima Aduan Masyarakat Dia Agak Sedikit Berbeda Dengan Lembaga Pengawasan Eksternal Sebenarnya Komplit Yang dimiliki Oleh Dewas Ini Pak Tugasnya Sayangnya Tidak Memiliki Kewenangan Jadi Tidak Memiliki Kekuatan Eksekutorial Dalam Melaksanakan Tugas Kemudian Menempatkan Inherent Menata Alur Pikir Yang Diputuskan Oleh Mahkamah Konstitusi Itu Itu Masih Menganggap Bahwa Dia Berada Di Dalam Yang Ada Kesam Juru Makan Juru Tapi Kalau Jelas Jalur Demarkasinya Maka Fis Fis Dalam Melakukan Tugas Dengan Kewenangan Dan Tugas Ini Maka Yakin Dan Percaya Pengawas Eksternal Ini Akan Melakukan Tugasnya Dan Melaksanakan Tugasnya Dengan Baik Jadi Esensinya Juga Pada Kenapa Sehingga Dewan Pengawas Ini Hadir Bahwa Untuk Memastikan Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan Di Dalam Tubuh KPK Dan Memastikan Bahwa Penyelenggaraan Kewenangan Dilakukan Oleh KPK Berjalan Sesuai Dengan Aturan Hukum Yang Berlaku Itu Esensinya Sebenarnya Pak Terima kasih Jadi Yang kami Harapkan Adalah Anda Mempertahankan Temuan Jadi Bukan Kemudian Anda Bicara Kompolnas Karena Hanya Memberi Rekomendasi Berarti Esensinya Bukan Externalitas Internalitas Kemudian Bicara Komjak Hanya Perpres Bicara KY Levelnya Sudah Undang-Undang Berarti Bergerak-gerak Ini Satu Karena Tugasnya Hanya Rekom Satu Level Peraturan Produk Hukum Yang Menjustifikasi Perpres Yang Satu Kemudian Yang Sudah Undang-Undang Berarti Mestinya Anda Fokus Pada Externalitas Externalitas Yang Menjadi Temuan Saudara Yang Ketiga Yang Terakhir Supaya Tidak Lalu Lama Salah Satu Yang Menjadi Bahasan Anda Adalah Bahwa Dewas Tidak Eksekutorial Sepanjang Sependek Pengetahuan Saya Dewas Ataupun Lembaga Pengawasan Dimanapun Itu Saya Belum Pernah Menemukan Ada Pengawasan Yang Memiliki Eksekutorial Yang Eksekutorial Pengadilan Kalau Kemudian Ada Pengawasan Eksekutorial Itu Contohnya Dimana Di Republik Kita Ataupun Kalau Tidak Ada Di Republik Kita Mungkin Di Luar Negeri Seperti Apa Karena Pengawasan Itu Sebagaimana Saudara Dilaskan Di Atas Adalah Untuk Memastikan Berjalannya Kinerja Sebuah Kelembagaan Itu Patuh Pada Hukum Kalau Terakhir Post Audit Itu Pasti Eksekutorial Kalau Dewas Ini Bukan Hanya Post Tapi Dia Mendampingi Seperti Navigator Jadi Kalau Anda Berjalan Misalnya Ke Bandara Dewas Itu Navigator Yang Menyertai Di Mobil Saudara Mengomandoi Kalau Ada Lubang Memberitahu Kalau Ada Lampu Merah Memberitahu Kalau Yang Nyetop Itu Pak Pol Polantas Itu Yang Oksikotorial Kalau Yang Disamping Tidak Boleh Kemudian Karena Melanggar Kemudian Diganti Diganti Oleh Navigator Yang Saya Pengen Tahu Harapannya Dewas Itu Memiliki Kekuasaan Atau Kewenangan Yang Lebih Eksekutorial Itu Yang Bagaimana Dan Contohnya Mana Model Ataupun Benchmark Di Indonesia Ataupun Di luar negeri Yang Bisa Dicontoh Mudah-mudahan Ini Menjadi Bahan Kepada Dewas Untuk Mencontoh Karena Sebagaimana Dicantar Ditanya Oleh Promotor Andaikan Berharap Perubahan Undang-undang Nanti Undang-undangnya Bersmark Yang kemudian Lebih Ekutorial Seperti Apa Kewenang Kewenang Belah Jadi Ini Pak Begini Pak Gupron Ijin Bahwa Dewas Ini Hanya Memiliki Tugas Kalau Kita Pahami Bahwa Tugas Tanpa Disertai Kewenangan Bahwa Sebagaimana Dalam Komponen Yang Ada Di Dalam Kewenangan Itu Bahwa Ada Komponen Pengaruh Atau Komponen Dapat Mengendalikan Sukit Kukum Tugas Tanpa Disertai Dengan Kewenangan Itu Rasa-rasanya Hambar Pak Tidak Ada Upaya Untuk Bagaimana Mengendalikan Subjek Hukum Lain Jadi Saya Berharap Bahwa Dewas Ini Disertai Kewenangan Agar Memiliki Daya Paksa Dalam Menjatuhkan Sansi Dan Kita Harapkan Karena Pengawasan Itu Ada Secara Preventif Ada Secara Represif Kita Harapkan Bahwa Secara Represif Nantinya Dapat Menjatuhkan Sansi Yang Tepat Sasaran Agar Dapat Di Eksekutorial Jadi Preventif Maupun Represifitasnya Dalam Tahapan Pengawasan Itu Tetap Dalam Konteks Pengawasan Bukan Konteks Sanksi Itu Yang Perlu Dibedakan Yang Disampaikan Oleh Pak Ketua Sidang Di Awal Bahwa Bentuk Pengawasan Tetap Adalah Pengawasan Bukan Penghukuman Jadi Walaupun Ada Term Dan Juga Ada Kalanya Represif Tapi Represifnya Dalam Bentuk Pengawasan Bukan Di Akhir Itu Yang Perlu Di Fase Itu Memiliki Konsekasi Mas Mas Jadi Pada Prinsipnya Kita Kan Di Dalam Tugasnya Ini Pak Ada Menjidangkan Kode Etik Menjidangkan Kode Etik Ini Kita Harapkan Bahwa Menjidangkan Kode Etik Dan Menjatuhkan Sanksi Pak Dan Kalau Tidak Memiliki Kewenangan Bagaimana Modelnya Menjatuhkan Sanksi Pada Perkara Kasus Lili Ini Kan Belum Bisa Dikatakan Terjadi Penjatuhan Sanksi Karena Bu Lili Melakukan Pengunduran Diri Ada Betul Pada Pemotongan Gaji Siap Dipecah Banyak Di KUHKPK Oke Cukup Iya Pak Terima kasih Pak Baik Terima kasih Yang amat Terpelajar Penguji Esternal Bapak Doktor Nurul Gopron SHMH Saya kira Banyak Hal Yang Sangat Substansial Yang Dikemukakan Oleh beliau Dan Itu Menjadi Bagian Yang Apa Namanya Menjadi Satu Keharusan Untuk Saudara Pikirkan Baik-baik Dalam Proses Penyempurnaan Disertasi Saudara Agar Kemampatan Baik secara Teoritis Maupun secara Praktis Itu Bisa optimal Didapatkan Dari Disertasi Saudara Baik Untuk Selanjutnya Saya akan Mempersilahkan Penguji Internal Yang Amat Terpelajar Bapak Profesor Doktor Abdul Rasak SHMH Silakan Pro Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama-tama Saya Ucapkan Sekali lagi Terima kasih Kepada Ketua Sidang Dewan Penguji Yang Saya Hormati Khusus Kepada Profesor Gopron Amin 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 Penggantinya Saja Sudah Profesor Profesor Bayu Jadi Beliau Seharusnya Profesor Cuma Karena Kesibukan Sudah Sudah Sudara Promo Pendus Terima Terima kasih sehubungan dengan dikemukakan juga Prof. Gubernur tadi bahwa tentu beda-bedalah ya. Suatu lembaga pasti berbeda. Jangan berharap bahwa setiap lembaga itu harus diawasi oleh suatu komisi yang betul-betul terlepas. Kalau KPK diawasi oleh komisi juga seperti Kompolnas, KAYE komisi juga. Masa komisi mengawasi komisi? Jadi kan tidak elok kalau seperti itu. Ini sudah komisi pemberantasan. Diawasi oleh komisi apalagi namanya. Pengawas jadi komisi mengawasi komisi. Apalagi kalau saya pahami, KPK ini lembaga yang memiliki karakteristik yang berbeda. Dia sebetulnya sudah pengawas. Dia sebetulnya sudah pengawas. Yang bisa mengawasi apa saja. Yang bertalian dengan masalah korupsi. Apa saja. Termasuk mungkin kalau ada komisi pengawas itu. Komisi pengawas KPK yang menyalahgunakan juga keuangan juga dia bisa awasi. Jadi itu lebih rancu lagi kalau pengawas mengawasi atau memeriksa pengawas. Nah sehingga dengan demikian, saya kira yang penting kalau saya integritas. Jadi siapa yang duduk di pengawasi itu yang harus betul-betul harus diseleksi secara matang, secara maksimal. Sehingga dengan demikian, apapun namanya, kalau sudah diberikan tugas pengawasan, dia betul-betul melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tuntutan atau harapan masyarakat atau negara. Sehingga kata siapa ya, apa arti sebuah nama kata jadinya, siapa itu, siapa yang seorang filosof atau bukan, yang mengatakan mawar itu apapun namanya, mau rose, mau apa, tetapi dia tetap harum, mau tetap indah. Jadi dia sekalipun berduri atau apa, yang penting dia tetap memberikan keharuman. Jadi apa arti sebuah nama kalau menurut saya, mau sama dengan apa, dengan apa itu tadi, ada KY, ada Komjak, Kompolnas, macam-macam komisi, itu sekali lagi seharusnya diperkuat, itu bagaimana memilih orang yang akan duduk pada satu dewan pengawas. Itu kalau saya. Tetapi saya menghargai pemikiran saudara bahwa Anda mengharapkan pengawas KPK itu eksternal, tidak internal, itu suatu pandangan. Tetapi sekali lagi, mau eksternal, mau internal, saya tambah yakin tadi yang dikampak GoFront itu bahwa banyak juga bukti-bukti. Jadi sudah ya eksternal, masih juga. Ada juga bukti-bukti internal, tapi dia menggigit. Jadi no problem mengenai nama kalau saya. Jadi yang mau eksternal, mau internal, tapi yang penting dia laksanakan. Laksanakan sesuai dengan aturan main yang telah diberikan. Jadi mungkin saja karena ini lembaga baru, KPK ini baru dibanding dengan lembaga-lembaga dan lain-lain, mungkin masih diberikan apa itu, dewan pengawas yang seperti yang kita lihat sekarang masih banyak kekurangannya. Jadi sekali lagi, tidak penting apakah dia eksternal, internal, ini bagi saya. Namanya itu, apakah dia juga komisi atau apa, tetapi yang penting integritas dari siapa yang duduk pada dewan pengawas itu. Saya sebetulnya kemarin memberi jempol pada dewas ini, dewan pengawas setelah Lili Pintauli itu. Jadi bisa dia, itu satu contoh bahwa internal dia sikat juga, tidak ada masalah. Tetapi jangan juga dipaksakan sembrono, seperti tadi itu yang Anda kemukakan. Saya baru teringat juga bahwa apa itu yang NMB itu, banyak orang yang terkecoh, termasuk saya, orang yang terkecoh ini. Ternyata seperti itu ya, yang kita harus pahami bahwa apa itu, pengawas itu punya tugas dan kewenangan. Nah itu yang bertalian dengan masalah, masalah ama, masalah tugas dan lain-lain. Yang terakhir, dua masalah saudara, saya minta klarifikasi saja yang terakhir. Masalah kedua itu bentuk, masalah ketiga model. Saya baca singkat itu, kalau kita mau katakan model itu yang seperti yang Anda katakan itu tadi, apa itu, itu temuannya, itu temuannya atau hal yang ideal, maka apa perbedaannya? Apa perbedaan antara bentuk pengawasan dengan model pengawasan? Saya lihat ini, atau saya yang baru baca ini di desertasi ya, jadi campur aduk antara bentuk, pola, model, wujud, sistem, ini berulang-ulang kali di campur aduk. Yang seharusnya kalau kita harapkan, kita harapkan sebetulnya ini model, ini lebih diperdalam. Kita mau ada model pengawasan yang lahir dari desertasi ini. Kalau bicara model itu, apa itu? Model itu apa itu? Modeling. Ya modeling itu representasi obyek yang dibahas, itu model. Kita berharapkan sebetulnya ada semacam itu representasi yang Anda hasilkan, beda dengan bentuk, beda dengan apa istilahnya itu, pola, wujud, dan apa itu dengan sistem. Tetapi ada model memang yang diharapkan baru, yang saya katakan tadi itu model itu dunia peragawan, peragawati itu model. Itu juga diharapkan seperti itu, bahwa apa yang Anda lahirkan itu ya, apa itu tadi, representasi dari obyek yang Anda persoalkan. Sebetulnya ada model-model yang lebih tegas, apa itu model yang Anda lahirkan. Singkat saja apa bedanya model dengan bentuk. Silahkan. Model prop yang dimaksud sini adalah bentuk ideal. Seperti apa model pengawasan yang ideal di tubuh KPK. Seperti apa seharusnya Dewan Pengawas ini. Jadi saya menginginkan, Promo Penus menginginkan adanya model dengan sistem pengawasan menempatkan kedudukan Dewan Pengawas selaku pengawasnya ekstral. Oh itu yang Anda maksudkan modelnya. Tukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang amat terpelajar. Bapak Perusahaan Dr. Abdul Razak, SAHMH yang saya kira semakin mempertajam hal-hal yang tadi dikemukakan oleh penguji sebelumnya, terutama yang dikemukakan oleh penguji eksternal. Baik, untuk selanjutnya saya akan mempersilahkan penguji internal yang lain yang amat terpelajar. Bapak Dr. Ansori Ilyas, SAHMH. Silahkan Pak. Terima kasih Ketua Sidang dan Dewan Pengujian lain. Baik saudara Pemutendur, saudara Imre Kesaputera. Nah, referensi saya sederhana sebenarnya membahas Dewan Pengawas. Saya telah terbayangi dengan tampilan BPK. Tampilan BPK. Dibayangkan kalau BPK yang bermasalah, yang memori, itu selalu menghantui saya ketika kita berbicara tentang Dewan Pengawas. Jadi, kalau bicara kompon, tahapan, macam-macam, 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 segala itu ya. Tapi, satu hal yang menjadi catatan sebenarnya, mungkin yang tidak cuma dapat perhatian dari saudara Pemutendur. Jadi, Undang-Undang Nomor 19, Nomor 19, itu merupakan revisi kedua dari Undang-Undang 30 tahun 2022. Saya catat, revisi itu ada tiga yang mendatar tentang kelembagaan, tentang kegunaan Dewan Pengawas, dan tentang status kepegawainya. Ini kan. Nah, saya lihat tentang kelembagaan, ke PKA juga apa, IMK sudah putuskan juga, jadi ada yang sekutu. Pegawainya juga sudah di TNSkan. Nah, Dewasa juga sudah dipangkas di kewinannya. Jadi, menurut saya, substansi retisi itu sudah tidak ada lagi. Jadi, kalau kita melanjutkan pembahasan Dewan Pengawas, sudah keluar dari konteks yang sebenarnya. Jadi, cenderung kita mengembangkan sendiri. Yang seharusnya, putusan IMK, tentu dipikirkan oleh DPR, tapi DPR sendiri sudah ada, putusan tidak pernah mempersuatkan. Jadi, kita membahas sesuatu, yang sudah tidak substansial lagi. Kalau menurut saya, itu pandangan saya yang saya katakan. Jadi, saya katakan, ya, kita hanya berbicara dengan Dewan Pengawas dalam konteks atau konteks yang lain, dibuat dari substansi retisi yang ada sebelumnya. Itu yang saya anggap. Bagaimana tanggapan saya terlalu mungkin? Jadi, Dewan Pengawas ini, prop, putusan IMK ini kan cuma menatah alur pikirnya. Yang tadinya dalam pasal 37B itu terkait memberikan izin atau tidak memberikan izin, itu dimaknai sebagai konsep yang herarkis, prop. Tapi, pada putusan mahkamah, mengubah atau menata bentuk, menjadi pengawas, menjadi, menata alur pikir, yang dari sifatnya herarkis, menjadi setara. Ya, justru, gereget, geregetis, sebenarnya ada di kebenangan dewasi itu. Ketika kebenangan dewasi itu sudah dikurang, artinya dihilangkan, bukan lagi izin, tapi sudah sekedar pembertauan. kan sudah substansial, tidak ada. Jadi, maksud saya, jadi, apa, sasaran repisi itu sendiri sudah tidak substansial lagi. Jadi, makanya saya bilang, artinya kalau saya sih, lebih melihat bahwa memang, kalau mempengembangan pengawasan, sebenarnya, lebih baik-baik sistem, tidak baik-baik sistem. Jadi, kalau pendekatannya, pendekatan person, agak susah juga. Baik-baik sistem, itu catatan saya. Jadi, kalau Anda mengatakan tadi, pengawasan secara lembaga ini eksternal, tapi tidak bertumbuh pada person, tapi bertumbuh pada by system. Ini kontennya catatan saya. Mungkin itu, Pak Koto Sidon, tanggapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pada yang amat terpelajar, Bapak Dr. Ansari Ilyas, S.A.M.H., yang saya kira lebih banyak memberi masukan untuk penyempurnaan disertasi saudara Promopendus. Baik, sebelum saya mempersilahkan, promotor di penugasan, saya selain mewakili rektor sebagai pimpinan sidang, saya juga ditugasi sebagai penguji. Untuk selanjutnya, izinkan saya mempersilahkan diri saya sendiri. Saudara Promopendus, saya mengapresiasi saudara sampai pada titik saat ini berdiri di podium yang kelihatan sederhana, tetapi ini luar biasa marwahnya, karena tidak semua mahasiswa yang menempuh pendidikan dokter bisa sampai berdiri di podium ini. Dan tidak semua yang berdiri di podium ini bisa turun dengan selamat. izin saudara Promopendus. Mudah-mudahan saya tidak salah memahami bahwa esensi sebenarnya dari keberadaan sebuah lembaga pengawas itu adalah untuk memastikan supaya lembaga atau institusi di mana pengawasan itu berada itu bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dan fungsinya dengan efektif. Saya kira seperti itu. Nah, tadi perdebatan yang panjang diantara beberapa penguji dengan Promopendus tentang persoalan internal dan eksternal pengawas ini. saya sebenarnya lebih mau bertanya ke ini kan semua lembaga penegak hukum kita ada instrumen pengawasannya baik eksternal maupun internal kejaksaan dengan Komjak kepolisian dengan Kompolnas makam agung dengan KY kemudian KPK dengan Dewas. Pertanyaan saya sebenarnya Anda kan berangkat dari asumsi bahwa Dewas tidak efektif dalam melaksanakan tugasnya. Nah, pertanyaan saya adalah siapa yang berwenang mengawasi Dewas? Izin, Prof. Terima kasih. Jadi, Dewas sendiri selain menetapkan kode etik untuk insan KPK dia juga memilih untuk kode etik menciptakan juga sistem untuk pengawasan bagi dirinya. Kemudian Dewas ini juga kan secara tidak langsung diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Jadi, kalau misalnya pemain yang bikin aturan sendiri kira-kira itu tidak ada konflik interes di dalamnya. Ini yang lupa Saudara-saudara Femur Pendus pikirkan. Kalau Anda mengatakan bahwa ada DPR yang mengawasi. Bukankah DPR juga mengawasi KPK? Kalau Anda menghendaki pengawasan eksternal ada DPR ada BPK ada BPK BPKP itu semua bagian dari yang mengawasi KPK sebenarnya. Nah, pada titik ini saya ingin menyarankan kepada Saudara Promo Pendus untuk lebih melihat secara jeli sebenarnya pada titik mana atau pada segimana sehingga Dewas itu dipandang tidak efektif. Apakah dari sisi kedudukan dari sisi kewenangan atau dari sisi itu tadi tidak ada yang mengawasi Dewas itu sendiri. saya malah berpikir kalau dia, KPK diawasi oleh institusi yang bersifat eksternal malah menurut saya itu bagian dari pintu-pintu yang kemudian membuka ruang untuk intervensi terhadap KPK. Bahkan dalam benak saya saya berpikir ke depan semua institusi penegak hukum baik Kapolri kemudian Hakim Agung kemudian komisioner KPK itu mestinya tidak pit and propertise di DPR. Kalau kemudian harus pit harus menggunakan tenaga ahli bukan anggota DPR-nya yang notabene dari orang parpol semua. Apalagi contoh konkret ya Hakim Agung yang daftar profesor hukum kemudian yang asesmen di DPR alumni SMA lalu kemudian dia mengatakan tidak layak. Kan dimana kalau dia menggunakan tenaga eksper oke. Nah ini yang penting Anda pikirkan sehingga menurut saya apakah memang persoalan internal eksternal pengawasan terhadap KPK itu masalahnya ataukah lebih kepada kewenangan atau kedudukan dari dewas itu sendiri. karena fakta yang dikemukakan oleh Pak Progu Fron tadi itu bahwa banyak yang disikat oleh dewas terakhir pimpinan sendiri Ibu Lili Pintauli. Jadi keraguan apa yang ada di situ sebenarnya karena fakta yang bicara. Nah sehingga menurut saya penting Anda merumuskan formulasi ya model pengawasan jadi telisik lebih jauh lagi sebenarnya pada sisi-sisi mana dewas itu tidak bisa efektif dalam melaksanakan tupoksinya. Saya kira itu dari saya saja dan untuk selanjutnya saya akan mengundang dan mempersilahkan pada yang amat terpelajar promotor Bapak Profesor Dr. Martin Ari SHMH untuk kemudian merespon segala tanggapan dan sanggahan dari penguji yang berkembang tadi. Silakan Prof. Ya baik terima kasih pimpinan sidang para penguji eksternal dan internal yang saya hormati Assalamualaikum Pratulahi Wabarakatuh karena waktu sudah hampir mendekat jadi saya singkat saja mestinya harus ditambah juga ditambah juga waktunya sama penguji eksternal biar kita bisa berikan wahana bisa berikan apresiasi sebagaimana yang sudah diharapkan Saudara Promopendus di dalam sebuah disertasi tadi sudah dikemukakan oleh penguji eksternal Saudara mesti ungkapkan diksi yang menyangkut mengenai namanya empirical evidence bukti-bukti empirik terhadap pernyataan Saudara karena saya lihat banyak di dalam argumentasi Saudara yang membangun kontradiksi yang diksinya berbeda membangun kontradiksi banyak di halaman 10 halaman 23 kesimpulan dan seterusnya itu kontradiksi tapi diksinya berbeda contoh ada di halaman halaman sebelumnya itu mengatakan bahwa dewas itu tidak perlu tidak tidak diperlukan jadi Anda termasuk orang yang berpihak di kontra ya 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 lalu di kesimpulan Saudara mengatakan Saudara-saudara permopendus mengatakan ini dewas perlu di berikan kedudukan sebagai pengawas eksternal saya saya mau lihat saya mau minta bukti saintifik bukti ilmiah dalam disertasi Anda tentang dual tadi jadi tanya-tanya terkait soal keterkaitan menyangkut kedudukan dewas di satu sisi yubang undiksi bahwa ini diperlukan di sisi lain itu harus di sisi lain adalah mengatakan tidak diperlukan coba berikan teori apa yang bisa menjawab itu bukan fakta ya teorinya silahkan jadi di awal awal itu di awal awal itu memang kita menggambarkan bahwa terjadi perdebatan soal keberadaan dewas itu sendiri di awal-awal saya menggambarkan bahwa dewas itu menuat pro dan kontra jadi tidak tepat juga kalau saya dianggap bahwa tidak pro dengan dewas saya justru pro dengan dewas cuman undang-undang 19 tahun 2019 ini tidak menempatkan status dan kedudukan ditambah hasil uji materi oleh makam konstitusi tidak menetapkan tapi mengubah alur pikir dari yang konsepnya sifatnya hierarkis menjadi inherent nah inherent ini kemudian di novelty saya mengharapkan bahwa inherent ini adalah bagian dari KPK dan di internal KPK itu sendiri setelah tercipta yang namanya pengawas pengawasan internal yang namanya inspektorat jadi menurut pemikiran promopendus dalam sistem dalam teori pengawasan untuk menciptakan sistem pengawasan harus ada yang disebut pengawasan yang sifatnya interen dan pengawasan yang sifatnya exteren pro begitu tadi saya sangat berharapkan Anda punya novelty kebaruan di dalam soal adanya kehendak saudara untuk mendudukan dewas itu sebagai dewan pengawasan eksternal saya mau ada bukti ilmiah katakanlah teori apa yang bisa membenarkan apakah teori kenebagaan apakah teori pengawasan dan sebagainya itu saja karena tadi sudah banyak disampaikan mengenai bukti-bukti empiris adakah memang suatu negara atau di mana saja yaitu dewas itu sebagai eksekutorial adakah tapi bukan itu yang saya inginkan yang saya inginkan itu adalah penjelasan teori tentang teori apa yang bisa dipakai untuk membenarkan karena kalau praktiknya saja tanpa ada teori juga tidak lengkap kira-kira apa yang bisa membenarkan diksi saudara mengatakan dewas itu adalah itu perlu harus didudukan sebagai dewan pengawas eksternal jadi saya masih ingat saran dari Prof Ilmar untuk berbicara kedudukan beliau di ujian tutup meminta saya untuk memasukkan teori tentang kedudukan di mana teori tentang kedudukan ini menentukan bagaimana caranya lembaga ini untuk bertindak prinsip daripada teori kedudukan ini menentukan bahwa untuk melakukan suatu tindakan oleh lembaga negara itu harus berdasar pada peraturan perundang-undangan itu mungkin teori pijakannya untuk menentukan bagaimana kedudukannya karena undang-undang 19 tahun 2019 ini tidak menentukan kedudukan ditambah putusan mahkamah konstitusi juga tidak dia lebih memilih menempatkan secara inherent dan mengubah dan menata arur pikir yang tadinya konsep memberikan izin ini dianggap mengintervensi tetapi bukan sampai disitu kita masih membutuhkan dewan pengawas ini karena ada tugas lain yang dimiliki dewasi yaitu mengepolasi kinerja daripada KPK kemudian mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh KPK menerima aduan masyarakat dan membentuk serta menyidangkan kode etik pro jadi promopendus menginginkan secara ideal bahwa seharusnya dewas ini bukan inherent tetapi dia ada di eksteren karena di intern juga itu sudah ada pengawas namanya inspektorat jadi kalau eksteren bentuknya seperti apa kalau di hongkong ada satu lembaga pengawas yang diakui dunia itu bahwa itu salah satu lembaga pengawas yang rahasia kira-kira apa namanya dibentuk seperti apa kalau persoalan nama saya pikir tepat Dewan Pengawas bukan persoalan nama karena ini lembaga institusi Anda mau mengeluarkan dewas dari bagian dari KPK karena konsekuensi daripada pendapat yang mengatakan bahwa dewas itu harus lembaga eksteren maka konsekuensinya harus keluar dari PPK supaya ada checks and balances ini yang saya tadi berharap ada approach mengenai checks and balances ini karena apa KPK itu padan super power olehkan ini pengawasnya juga harus super power karena dalam teori pengawasan mengatakan bahwa sebuah pengawasan yang baik itu kalau dia sederajat dia dia satu karakter jadi karakter daripada KPK itu super power beda dengan kejaksaan kepolisian bukan super power hanya KPK mereka itu memang dibutuhkan sebuah dewas yang terbetul independen juga itu yang tadi saya minta scientific evidence supaya itu novelty sebut namanya apa namanya lembaga dewas yang ekstern tadi itu kalau dia masih di dalam KPK dewas itu bisa dicurigai bagi yang kontra bahwa ini dewas ini akan membawa KPK ke lorong hitam ya tapi saya belum tahu buktinya nanti Pak Pak yang bisa beritahu kita iya kan saya khawatir dewas ini bisa menjadi burung hantu yang bisa menyesatkan KPK tadi Anda sudah sedikit bahwa kepergian ketua KPK untuk menemui tersangka lukas maaf ya disebut itu Anda mengatakan itu tidak benar tidak tidak tepat ya pimpinan KPK sendiri maaf itu harus masalah karena ini dalam rangka tugasnya bukan ketemu kongkok-kongkohan wah tidak boleh sama juga Pak penguji eksternal Pak Dr. Gubron kalau datang kongkok-kongkohan disini kok dilarang tapi kalau menguji itu benar karena terkait dengan tugas-tugas yang ya sayang waktu sedikit sekali saya cukup sampai disini terima kasih Pak Binan Sidang baik terima kasih promotor yang amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Martin Ari SMA sengaja waktunya dibatasi karena waktu sebagai promotor sudah diberikan sekian lama baik sebelum saya menutup sidang ujian ini saya ingin menyapa selamat datang Bapak Irman Yesri Limpo beliau ini mantan ketos senat di Fakultas Sukumunas alumni Fakultas Sukumunas juga dan saya kira Saudara Promo Pendus tidak pernah ada karya yang sempurna karya yang baik itu adalah karya yang selesai tetapi upaya untuk menyempurnakan itu harus selalu tetap ada saya kira itu dan selanjutnya sidang ujian ujian promosi dokter saya tangguhkan selama 10 menit untuk memberi kesempatan kepada Dewan Penguji menetapkan hasil ujian ketua sidang promotor kopromotor dan penguji berkenan meninggalkan ruang ujian hadirin dimohon berdiri hadirin dimohon duduknya kembali ketua sidang promotor kopromotor dan para penguji disilakan memasuki ruang ujian hadirin dimohon berdiri selamat menikmati selamat menikmati terima kasih hadirin dimohon duduk kembali sidang ujian promosi dokter dibuka kembali oleh ketua sidang rapat sidang ujian promosi dokter saya nyatakan dibuka kembali pembacaan judisium oleh ketua sidang bismillahirrahmanirrahim judisium sidang terbuka ujian promosi dokter Universitas Hasanuddin beserta promotor kopromotor dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar dokter dalam bidang ilmu hukum bagi saudara Imran Eka Saputra setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor kopromotor dan penguji dengan ini menyatakan bahwa saudara Imran Eka Saputra dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dengan demikian mulai hari ini Senin tanggal 21 November 2022 pukul pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah saudara Imran Eka Saputra berhak memakai gelar dokter dalam bidang ilmu hukum semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia makasar 21 November 2022 tasnama rektor ketua sidang Prof. Dr. Hamza dan promotor Prof. Dr. Martin Ari SHMH Penyerahan hasil Yudisium oleh ketua sidang kepada Dr. Imran Eka Saputra Sarjana Hukum Magister Hukum disilahkan mengambil tempat institusi maupun pribadi saya menyampaikan ucapan selamat pada yang amat terpelajar Dr. Imran Eka Saputra SHMH seperti yang saya sampaikan di awal bahwa tidak semua yang terdaftar sebagai mahasiswa program studi S3 ilmu hukum di fakultas ini bisa sampai pada podium ini dan kemudian meninggalkan podium ini dengan gelar dokter dan kalau saya melihat saudara Dr. Imran Eka Saputra ini menyelesaikan pendidikan S3 nya dengan lama studi 4 tahun 9 bulan indeks prestasi kumulatif IPK 3,94 nilai disertasi 86,75 ini tidak bisa kumulaut karena lama studi yang lewat dan banyak kesibukannya beliau tentu dengan lama studi yang 4 tahun 9 bulan itu banyak hal yang telah saudara lalui dalam proses pendoktoran itu baik interaksi dengan tim promotor khususnya kemudian ibu bapak dosen tendik dan sesama mahasiswa tentu itu semua menjadi kesan-kesan bagi saudara dan untuk itu saya mempersilahkan kepada yang amat terpelajar dokter Imran E. Kasaputra SHMH untuk menyampaikan kesan dan pesan tidak lebih dari 5 menit silakan terima kasih prog atas waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera bagi kita semua salam khusus jastu nabuh budaya salam kebajikan yang saya hormati ketua sidang yang amat terpelajar prof. Dr. Hamza Alim SHMH MAP saya hormati promotor Prog Martin Ari SHMH saya hormati kopromotor Prog Ammar Ruslan SHMH yang saya hormati Prog Marwati SHMH MSI selaku kopromotor dan terkhusus Pak Dr. Nur Gopron terima kasih banyak Pak atas waktunya sekali lagi saya ucapkan ketika kesibukannya suatu kebanggaan buat saya ini Pak bisa hadir sebagai penguji eksternal saya Pak saya hormati Bapak Prof. Abdul Rasak SHMH dan yang saya hormati Prof. Dr. Ilyas SHMH terima kasih atas kesempatannya Alhamdulillah wa syukurillah haula wa la quataila billah terima kasih atas yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada semua pihak dari Fakultas Hukum dan seluruh tenaga pendidik pegawai dan teman-teman mahasiswa terkhusus buat Pak Bupati Goa dia banyak membantu saya Pak tidak bisa juga ada di sini tanpa bantuannya dan terkhusus orang tua dan istri saya dan anak-anak saya atas perjuangannya memberikan motivasi bertanya terus sampai kapan selesai katanya terlalu lama kuliahnya hampir semua menanyakan selama berguliah di S3 di sini saya dapat banyak masukan dari Prok Pak Dekan begitu masukan-masukannya dalam penyempurnaan disertasi ini sungguh luar biasa dan ilmu itu saya gunakan di Kampus Pak Dekan dalam menguji mahasiswa setiap penggunaan teori dikaitkan dengan isi menurut saya perbaikan-perbaikan ini juga tidak lepas dari Pak Dekan dan tim promotor yang memberikan terus semangat buat saya untuk menyelesaikan terus terang saya agak lama karena agak santai dan selain daripada saya mengajar juga saya juga punya aktivitas dan Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan hari ini dan ini sangat bangga Pak dengan pencapaian terima kasih Alhamdulillah terima kasih kembalikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh di awal memang saya mengatakan bahwa podium ini kelihatan sangat sederhana tetapi marwahnya luar biasa nyaris tidak ada yang turun dari podium ini dengan tidak meneteskan air mata tapi air mata itu air mata kebahagiaan baik untuk selanjutnya saya akan mempersilahkan pada promotor yang amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Martin Ari SHMH untuk memberikan kesan-pesan khusus kepada yang amat terpelajar Dr. Imran E. Kasaputra SHMH silakan Prof baik terima kasih Bipinan Sidang yang saya hormati para penguji dalam sidang promosi ini yang juga saya hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kesan dan pesan saya ini terkait dengan marwah seorang dokter yang diharapkan ilmunya ini untuk berguna bagi dirinya bagi masyarakat juga bagi bangsa dan negara Saudara Imran E. Kasaputra sebagai promotor saya menyampaikan selamat kepada Saudara selamat juga kepada orang tua juga kepada istri dan selamat juga kepada seluruh keluarga besar Saudara Imran yang hadir saat ini gelar dokter yang Saudara capai ini memiliki tanggung jawab yang tidak ringan karena gelar tersebut memiliki beban berat yaitu penyandang gelar dokter harus berpikir ilmiah dan selalu bertindak ilmiah dan saya kira outputnya dari disertasi yang Saudara tulis ini akan diimplementasikan di dalam bidang yang Saudara geluti dan para ahli juga kalangan tokoh-tokoh masyarakat masih banyak mempersoalkan tentang keberadaan dewas ini berarti dewas ini merupakan pertaruhan negara untuk bisa menjadi kompas kompas bisa menjadi navigator untuk pemberantas korupsi dan pemerintahan yang buruk menurut saya ada tiga cara untuk bisa memahami keberadaan dewas yang pertama yaitu pendekatan checks and balances yang kedua pendekatan abuse of power dan ketiga pendekatan super body itulah karakter yang mudiawasi dan KPK ini memiliki kekuasaan yang lebih besar dibanding kekuasaan kejaksaan dan kekuasaan kepolusian oleh karena itu kewenangan yang dimiliki dewas ini perlu dikaji secara mendalam untuk mencari scientific evidence iya itulah sebetulnya yang ingin dicapai di dalam misertasi anda kenapa bisa dewas ini menjadi navigator berdasarkan tiga pendekatan tadi yang saya sebutkan karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa sekalipun KPK itu menjadi lembaga super power akan menjalankan tugasnya dengan baik oleh karena itu dibutuhkan pengawasan karena menurut teori pengawasan tidak mungkin sebuah kegiatan aktivitas itu berjalan baik tanpa ada pengawasan oleh karena itu pengawasan dalam teorinya adalah untuk dilaksanakan agar bisa pengawasan dijalankan sesuai dengan struktur dan karakteristik dari yang diawasi sebagai pembimbing dan penguji kami berharap saudara belajar keras jangan berhenti belajar jangan karena sudah dokter maka segalanya dianggap selesai belum belum ini baru permulaan bergelut dengan apa yang disebut dengan the real academic issues seperti saya sudah sampaikan tadi bahwa masalah KPK masalah dewas di KPK ini masih pro dan kontra yang pro dan kontra ini bukan orang sembarangan ini para ahli jadi saya kira begitu karena waktu juga dibatasi saya hanya memberi satu kesan pada saudara dokter Imran Eka Saputra seorang filsut China Confucius saudara jamkan baik-baik yang mengatakan bahwa manusia unggul selalu rendah hati saat berbicara tetapi selalu luar biasa pada saat bertindak terima kasih kepada Bapak Binan sidang pada para penguji dan juga secara khusus co-promotor kami bertiga dengan susah payah membangun kebersamaan kalau saudara bisa berjalan semuanya dengan lancar demikian terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih pada yang amat terpelajar promotor Bapak Profesor Dr. Martin Ari S.H. Saudara Dr. Imran Eka Saputra hari ini hubungan secara formal baik terhadap institusi maupun terhadap tim promotor berakhir dengan selesainya acara promosi ini saya ingin menambahkan bahwa dokter di luar sana itu disebut dengan PhD filosofi dokter orang yang menyandang gelar itu adalah orang yang senantiasa berpikir secara filosof saya ingin mengingatkan satu pesan dalam agama kita yang mengatakan bahwa siapa yang mau menguasai dunia harus dengan ilmu siapa yang mau meraih akhirat harus dengan ilmu siapa yang mau meraih kedua-duanya dengan ilmu ilmu gelar dokter adalah gelar akademik tertinggi yang Anda sandang secara resmi pada hari ini saya menitip satu pesan Anda menggunakan jas merah hari ini jas almamater dengan menjaga ilmu perilaku ucapan dan tindakan saudara secara tidak langsung Anda akan menjaga nama baik almamater kita semoga kehadiran Pak Dr. Gupron sebagai wakil pimpinan KPK itu menjadi pengingat bagi saudara bahwa Anda membahas pengawasan hari ini Anda juga akan diawasi terus oleh KPK dan masyarakat saya kira seperti itu selamat kepada yang amat terpelajar Bapak Dr. Imran Eka Saputra SHMH beserta seluruh keluarga kolega dan Andai Tolan demikian halnya saya ingin menyampaikan selamat kepada tim promotor yang telah berkolaborasi dengan baik sehingga pada hari ini kita bisa menghasilkan satu lagi alumni dokter demikian halnya saya ingin menyampaikan selamat kepada almamater di mana saudara mengabdi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Semoga kehadiran saudara sebagai dokter baru di sana semakin menambah kualitas dan apa namanya kualitas dan kemajuan dari institusi di mana saudara mengabdi demikian halnya kepada kepala sekolahnya ketua program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Tukum Munhas selamat namun satu catatan masa studi masih lama saya berharap ke depan alumni kita masa studinya bisa semakin berkurang dan tentu saja kepada seluruh tim penguji secara khusus kepada penguji eksternal Bapak Dr. Nurul Gupron S.A.M.H di tengah kesibukannya mengurus Republik ini masih berkenaan hadir karena memang latar belakang beliau adalah akademisi sehingga saya kira beliau ini tidak mungkin melupakan dunia itu dan dan saya sangat berharap Pak Nurul Gupron ke depan selantiasa berkenan membantu kami dalam upaya proses pendoktoran meningkatkan kualitas pendoktoran di almamater kami saya juga disampaikan tadi hadir tamu khusus dari Saudara Dr. Imran Neka ini Bapak Dr. Haji Tautoto Tanarang Gina MSI saat ini beliau alumni UNAS juga tapi fakultas FISIP saat ini menjabat sebagai asisten administrasi pada Pemprov Sulawesi Selatan saya kira itu dan dengan demikian maka proses ujian saudara untuk mencapai gelar dokter sudah selesai saya kira penyerahan tanda penghargaan dari rektor Universitas Hasanuddin yang diserahkan oleh dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada promotor dan penguji eksternal dilanjutkan dengan penyerahan tanda penghargaan kepada masing-masing kopromotor terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.